Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengaku bakal meneliti program kampus Merdeka yang berjalan pada pemerintah sebelumnya. Stella mengatakan jika programnya sudah baik, Merdeka Belajar akan tetap dilanjutkan dan akan diperbaiki apabila program itu dinilai kurang baik. Lebih lanjut, Stella mendekankan fokusnya terdepan terkait inovasi karena tidak akan ada perbaikan tanpa inovasi. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam hal pengembangan sains dan teknologi. Selain itu, ia juga menyebut bahwa riset akan menjadi fokus pekerjaan kementeriannya ke depan. Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim berharap Menteri Pendidikan yang baru akan melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi olehnya. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan agar siswa dapat memilih perajaran yang diminati, serta dilakukan agar siswa bisa mengoptimalkan bakat dan kontribusi paling baik dalam berkarya untuk bangsa. Salah satu program dari Merdeka Belajar adalah program Kampus Merdeka. Nadi meyakinkan Menteri Pengganti Dirinya nanti bakal mampu melaksanakan tugas baik-baiknya, termasuk melanjutkan program yang sudah baik. Terima kasih.